Hai teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan membahas atau mereview apa yang saya lakukan pada pencegahan tanaman nah cabe yang terserang lalat buah ya teman-teman jadi lalat buah itu sangat menjadi apa ya seperti serangan hamba yang sangat menakutkan yaitu apabila cabe terkena serangan lalat buah nanti akan busuk dan rontok ya teman-teman jadi kita harus secepatnya untuk mengendalikan ya tapi kita harus tetap apa ya menggunakan insektisida yang pas yang tepat jadi kita harus tepat sasarannya tidak boleh asal-asalan menggunakan insektisida maupun mencampur beberapa bahan bahan aktif atau beberapa insektisida kita campur tanpa menggunakan pedoman ya teman-teman nah jadi lalat buah sendiri nanti setelah menyengat yaitu menyengat buah cabe akan timbul sebuah titik dan akhirnya nanti akan busuk teman-teman busuk kemudian di dalamnya nanti ada ulat atau macam apa ya belatung atau nanti setelah lama akan menjadi lalat buah ya akan menjadi lalat buah dan menyerang lagi ya jadi harus cepatnya kita basmi oke teman-teman kita langsung terus saja membahas obat apa yang saya pakai insektisida apa yang saya pakai dan cara penggunaannya bagaimana jadi apa yang saya gunakan yaitu saya menggunakan surakron teman-teman surakron produk dari SIGENTA yang berbahan aktif yaitu Prevonovas yang teman-teman yang termasuk golongan dari argonofosfat nah teman-teman dalam pengaptikasian insektisida tersebut kita juga harus memperhatikan yaitu dari jenis golongan apa dan apakah itu bisa dicampur dengan sesuatu yang lain amunisi yang lain seperti pupuk daun seperti yang lain-lain kalsium dan lain-lain jadi kita harus memperhatikan itu ya teman-teman eh kalau saya menyarankan tidak perlu dicampur dengan pupuk daun ya teman-teman pupuk daun kalsium seperti pupuk daun yang kandungannya ada kalsium ada magnesium jadi semua bahan-bahan itu seperti dibelerang juga jadi adalah bahan yang termasuk bahan alkali teman-teman jadi bahan alkali itu ketika dicampur dengan air dan insektisida terjadilah perubahan PHR ya teman-teman PHR itu akan naik menjadi sekitar 7 teman-teman jadi sangat tidak bagus ya kalau insektisida dicampur dengan air yang ber PHR yaitu 7 jadi anjuran dari dari sananya insektisida itu berada di PHR 4-5 teman-teman jadi tidak menurunkan efektivitas dari insektisida tersebut jadi anjurannya seperti itu teman-teman kalau misalkan menggunakan obat ini tidak mempan atau tidak ada efeknya untuk hama jadi bisa dicek ya teman-teman yaitu PHR nya atau pentampurannya apakah sudah benar atau belum ya teman-teman saya teman-teman ini berbagi pengalaman saja sekedar sharing apabila saya ada kesalahan nanti teman-teman bisa membenarkannya di dalam komen ya teman-teman jadi kita ini belajar bersama ya jadi saran saya kalau saya ya mendingan aplikasi insektisida itu ya tunggal saja teman-teman itu efektivitasnya akan lebih bagus atau di jamur dengan fungisida mungkin bisa yang penting bukan pupuk daun atau berbahan-bahan alkali ya teman-teman jadi seperti itu dan untuk mengaplikasi seperti pupuk daun dan yang lain itu menurut saya lebih baik dipisah atau dibarangkan dengan fungisida juga bisa ya teman-teman jadi seperti itu biar nanti bekerja dari insektisida itu maksimal dan tidak sia-sia begitu teman-teman jadi dari curakron ini kita melihat dulu bagaimana cara kerjanya kalau saya lihat di dalam bungkusnya yaitu cara kerjanya sistemik dan juga kontak teman-teman jadi kalau menurut saya nggak perlu dicampur lagi dengan insektisida yang lain ya jadi pekerjaan dari apa ya sasaran dari insektisida curakron ini sudah sangat luas dan sasarannya yaitu bukan hanya serangga teman-teman yaitu selain serangga seperti lanat ulat dan lain-lain dan sasaran yang lain adalah kutu-kutuan teman-teman jadi curakron ini termasuk insektisida dan juga akarisida teman-teman insektisida yaitu sasarannya terhadap serangga sedangkan akarisida sasarannya terhadap kutu-kutuan teman-teman jadi seperti itu teman-teman semoga informasi ini bisa membantu dan bisa menjadi pelajaran bagi petani-petani yang masih pemula teman-teman saya sendiri juga masih belajar teman-teman kita saling sharing semoga petani Indonesia kita semuanya menjadi lebih baik lagi dan mengerti tentang cara pengendalian pengendalian hama teman-teman pengaplikasian atau takarannya curakron itu sekitar per liternya sekitar 0,5 mili sampai 1 mili ya teman-teman jadi kalau saya sekitar menggunakan 10 mili teman-teman untuk satu tangki 16 liter teman-teman jadi kalau curakron itu baunya sangat menyengat sekali dan berbentuk cair pekatan cair mudah bisa larut dalam air ya teman-teman jadi tidak menimbulkan penyumbatan terhadap tangki semprot jadi sangat mudah sekali pengaplikasiannya dan hanya baunya saja teman-teman yang sangat menyengat sekali dan tanaman cabe saya terserang sudah lama sekali teman-teman waktu itu terserang taladuah sekitar sudah ada mungkin tiga minggu ini teman-teman nyemprotan awal saya gunakan yang berbahan aktif abamektin pernah sembuh tapi memang saya sedang repot dan tidak saya sempat lagi kemudian datang lagi kemudian saya belikan yaitu curakron teman-teman nanti akan saya semprot lagi setelah dua hari kelebihan curakron ini yaitu bisa menyerang hama yang ada dibalik pohonnya jadi ketika eh bukan dibalik pohon maksudnya dibalik daunnya ketika obatnya terkena di atas kempratannya di atas dan hamanya di sini jadi obat ini bisa menembus dan mengenai yaitu serangga atau kutu-kutuan tersebut teman-teman jadi seperti itu dan saya baca di labelnya kalau curakron itu tidak untuk tanaman padi ya teman-teman jadi kita petani harus tahu harus bisa harus melihat labelnya harus membaca yang ada di bungkusnya yaitu tentang sasarannya untuk apa dan untuk tanaman apa cara aplikasinya seperti apa dosisnya berapa jadi seperti itu teman-teman jadi kalau kebanyakan petani itu masih banyak ya yang asal campur asal Hai takar tidak pakai takaran yang pas yaitu prinsipnya yaitu dengan takaran yang banyak nanti hama atau kutu-kutuan akan cepat mati jadi itu salah teman-teman jadi tukar takaran yang pas itu yaitu harusnya pas dan sesuai dosis pada wadahnya teman-teman tidak harus dilebihkan itu namanya pemborosan dan akan terjadi yaitu resistensi atau kekebalan terhadap hama tersebut teman-teman maksudnya nanti kita kalau menggunakan dosis yang terlalu tinggi nanti semuanya akan mati teman-teman dari serangga atau yang lain-lain misalkan serangga satu dan serangga dua dan sasarannya yang ini jadi yang ini ikut mati teman-teman sebenarnya ini bisa makan ini jadi bisa mengurangi tapi dengan dosis yang sangat tinggi akan mati semua dan akan menyebabkan yaitu nanti akan seperti bom atom ya teman-teman ketika hama datang itu banyak sekali dan karena tidak ada hewan atau hama pemakan hama yang musuh petani ini teman-teman jadi seperti itu teman-teman penjelasan saya apabila kurang ada kurang-kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati